Jadi Anang Hermansyah dan Asanti ini banjir hujatan oleh netizen guys. Indonesia baru saja memang menang ya, melawan Filipina di laga yang digelar di Stadion Gulara Bung Karno atau SUGBK yang bertempatan pada semalam ya, 11 Juni 2024. Nah, pada saat itu Indonesia meraih dengan skor kemenangan atas Indonesia 2-0. Di ujung perhelatan, mereka bernyanyi di pinggir lapangan. Bukan hanya Anang memang, ada Anang, Asanti, dan bernyanyi muda lainnya guys. Bukan malah nyanyikan lagu yang membuat kita seperti bersedih. Ini menjanjikan lagu gebiar-gebiar, sangat tidak membuat euforia semangat kemenangan di gedung SUGBK. Oke, kita lihat cuplikannya guys. Bikin gak kan? Lihatlah ekspresi para pemain ketika dengar artis konser Usai Laga lawan Filipian. Ciii! Apa cinta apa? Coba cinta! Maafkanlah! Masa ga, bibit rohakan lorong! Aduh, Mas Anang, Mas Anang. Maaf ya Mas, bukan yang gak respect, tapi momennya ini loh. Indonesia lagi menang, 2-0. Walah. Gue biar, gue biar. Mas Anang, Mas Anang. Aduh, Mas Anang. Orang-orang super tenor di Indonesia, nungguin lagu. Tanah air ku, tidak ku lupakan. Mas Anang, Mas Anang, Mas Anang. Saatnya Rai, Bu, Derai, Rai, 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 Rai. Mas Anang, Mas Anang. Ternyata Rai, Rai. Baik, berkarya. Baik, di sini. Baik, di sini. Baik, di sini. Baik, berkaryong, dirujakan. Baik. Apaan, apaan, apaan? selamat menikmati selamat menikmati tuh akhirnya mereka memutuskan untuk keliling lapangan guys menyambut para supporter oh 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 dapet sepatu sama tada tangan guys ini memang super terfanatik ya pendukung tim nasha sejati Tapi kritik tetap berlaku Tapi tidak menjadukan Mas Anang Mas Anang Ini saya kasih tau Mas Anang Ya Allah Ini Supporter lagi nunggu-nunggu loh Lagi nunggu-nunggu Sakralnya lagu Di akhir pertandingan Itu supporter udah tau Bakal lagu apa yang dinyanyiin Itu udah tau Kalau gebiar-gebiar oke lah Tadi memacu semangat Tapi lagu kedua Mari berkarya Dalam puisi dan lagu Sebagian supporter baca kayak gak tau Maaf nih Mas Anang maaf Bener Gak ada yang tau Hanya orang-orang tertentu yang tau lagu itu Karena lagu sakral yang paling ditunggu-tunggu Setelah pertandingan itu Aduh Tanah air Ku tidak kulupakan Itu Mas Anang Jadi maaf Akhirnya tadi kedabing Sama lagu yang Indonesia tanah Air beta Itu Mas Anang Tapi kalau yang tadi maaf Aduh Tuh lihat Karena itu lagu udah sakral banget Sakral banget Di akhir pertandingan Itu saat pemain lagi Mengelilingin Jadi Jadi bunderan Kayak gitu Menambah Itu lagu Wajib banget Sakral Dan terharu Terkesan banget Jadi pernah tempat semangat Gitu loh Jadi Ya mohon maaf Mas Anang Kalau mungkin Banyak yang Ya Tahu sendirilah Akhirnya kena kan Mas Anang Tuh Salam Mas Anang Pesok posisi nyanyi Kiwaya yang momennya lagu lagu kebangsaan Dan air betang Lagu lagu rindu Ambe melong-melong ini Ketika Mas Anang dek kakak After match malah nyanyi lagu Rindu ini terasa indahnya Bukan tanah airku Juga abing Sama satu stadium guys Makanya aku bilang tadi guys Ini Memang lagu yang milih Mas Anang sendiri Atau memang panitia gitu kan Jadi Ini urusan Pemain dan supporter Timnas ini Gak bisa main-main gitu kan Menang gitu Jadi butuh euforia Untuk membangkitkan semangat Dan pemersatu lagi Jadi dengan lagu Tanah airku gitu kan Jadi buat semangat Oke guys Kita harus bisa merebut Demi tanah air kita Bendera di dadaku Lagian kenapa Ngundang Mas Anang gitu Dengan Asanti Kan udah ada icon-icon bola kita Ya kan Mungkin coklat Dengan kiken Mungkin Bisa juga Kotak ya Dengan tendangan Garuda Atau mungkin netral sekalian Garuda di dadaku Nah setelah itu Nyanyikan lagu bebasnya ini Gue yakin Aku yakin Satu gedung SUAGBK Bakal merinding Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya Tanah Airku ya Terus Lagu bebasnya netral Mungkin bawain Garuda di dadaku Ini malah ngundang Anang Dan Asanti Mau idol lo Oke Maaf Maaf Anang ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih.